Oke lah, saya harus maju jadi kepala desa, karena emang harus ada yang dibenahin di desa kesambirata yang tercinta ini gitu. Bagaimana rasanya jadi kak Des? Apalagi belum ada ibu BKK? Rasanya? Enak sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat pagi dan selamat siang dimanapun sahabat-sahabat bergesa berada. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun. Dan masih di momen lebaran ini, kami berdua mengucapkan Taqabalallahu minna wa minkum minal a'idin wa fa'izin, mohon maaf lahir dan batin. Apabila ada salah-salah kata atau salah-salah kalimat, selama program bergesa ini ada di peredaran Youtube. Oke, jumpa lagi kita di program bergesa. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa ini, ini berada di rumah saya sendiri. Saya menerima kunjungan salah satu raja. Di undang. Kedatangan salah satu raja, raja di tingkat desa. Namun sebelum kita kenalan dengan kawan bergesa saya, tak lupa dan tak henti-hentinya saya ingatkan untuk sahabat-sahabat bergesa untuk men-subscribe channel ini. Dan jangan lupa mengaktifkan notifikasinya. Dan yang terpenting jangan lupa tinggalkan saja like, komen, dan share. Oke, tak perlu panjang lebar lagi. Di depan saya sudah ada Pak Kades, Raja Kasambirata. Kesambirata. 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 Oke. Masih muda, tampan, kaya raya. Amin. Amin. Ini podcast pertama saya dengan Pak Kades. Mudah-mudahan ke depan nanti ada Pak Kades, Pak Kades lainnya yang bersedia. Iya, benar. Untuk kita bergesa panjang lebar mengenai kehidupan pribadi dan lain hal. Oke, silakan Pak Kades, perkenalkan diri dulu nih. Mungkin pada penasaran siapa sih sebenarnya. Oke, siap. Terima kasih. Baik. Perkenalkan nama saya Hengki Ternando. Alamat saya Desa Kesambirata, Kecamatan Pengandunan, Kabupaten Ogan Komering Ulo. Tempat dan tanggal lahir Kesambirata 15 Juli 1991. Wah, 91 tidak beda jauh dengan saya. Tapi unik sih sebenarnya. Sebenarnya 92. Tapi karena kemarin di akte dan di ijazah 91, yaudah gitu. 91 seterusnya sampai sekarang. Mulai dari akte. Dituakan maksudnya. Iya, dituakan. Mungkin waktu sekolah dulu kali ya. Pas di pencatatan mungkin sih gitu. Dari aktenya kan emang udah dirubah. Jadi 91. Nah, karena akte udah 91, yaudah otomatis ijazah dari SD sampai kuliah ngikutin gitu. Oh, oke. Iya. Itu, itu. Nah, Pak Hengki. Itu, saya nih manggilnya apa nih? Pak atau Bung-Bung aja kali ya? Adik. Jangan. Jangan. Bung Hengki. Bung Hengki, benar. Bung Hengki ini adalah kades termuda di Oku. Untuk saat ini ya? Untuk sampai saat ini, iya sih ya. Iya, termuda di Oku. Dan masih lajang? Iya. Masih lajang? Masih lajang. Jumlu? Sedang mencari. Sedang mencari. Oke, sedang mencari. Menarik. Kok bisa Anda jadi kades? Kapan itu pemilihannya waktu itu? Jadi kalau pemilihan baru satu tahun yang lalu, tepatnya tanggal 5 Maret 2020. Pilkades serentak kemarin? Pilkades serentak kemarin. Oke. Berapa kandidat waktu itu? Kalau khusus di Desa Kesambirata, dua kandidat. Dua kandidat. Saya dan Mangkadrun Petahana. Oh, Petahana. Iya. Jadi Bung Hengki ini menumbangkan petahana? Iya. Berapa suara waktu itu? Dari berapa suara dan selisihnya berapa? Untuk kemarin total 550 suara. Selisih 19 suara. Oh, cuma selisih 19 suara? Tipis juga ya? Iya, sangat tipis. Tapi sebelum ke desa, Bung Hengki bergelar salah satu? S1-nya di Gunadharma Depok. Fakultas? Fakultas Ilmu Komputer. Berarti gelarnya S? S.Kom. S.Kom. Sarjana Komputer. Sarjana Komputer. Nah, itu selesai kuliahnya kapan? Selesai kuliah 2013. 2013 selesai kuliah, masih stay di Depok, terus nyari kerja dan Alhamdulillah dapat kerjaan di Jakarta. Jadi ada apa dulu sempat? Dulu kita sempat di Allianz sebagai IT support, kemudian resign, resign, dan gabung ke agensi. Ada agensi teman. Agensi apa itu? Jadi kita supplier. Supplier SPG gitu. Event gitu. Misalnya kayak pihak otomotif ngebutuhin SPG, kita yang supply gitu. Di Allianz itu insurance ya? Iya. Dari Allianz resign, baru masuk ke agensi. Agensi itu. Oh, bukan agensi periklanan dan lain-lain. Kenapa pulang ke Batu Raja? Kan sudah enak di Jakarta, kata besar. Oke, jadi singkat cerita, kenapa saya jadi memutusin pulang ke Batu Raja, khususnya pulang ke desa Kesambirata, desa tercinta. Jadi kebetulan saya anak tua. Anak pertama dari tiga bersaudara, dan saya dan adik saya yang kedua ada di Jakarta. Adik saya yang bungsu perempuan. Itu di desa, di desa Kesambirata. Dan tahun 2019, dia masuk kuliah, otomatis papa dan mama sendirian. Hanya berdua. Hanya berdua di desa. Terus, mama sih emang sering telepon-teleponan kan. Jadi mama nelfon, ya dia minta, salah satu dari anaknya, saya atau adik saya yang di Jakarta, kalau bisa ada yang pulang. Ada yang pulang ke desa, ke dusun gitu. Buat nemenin mereka sekaligus ngebantuin usaha-usaha yang dijalankan mereka. Jadi Bung Hengkilah yang mengalah? Iya. Jadi, karena gini saya mikir, saya sebagai anak tua kan, adik saya yang kedua kan baru di Jakarta. Biarin dia mencari jati diri, ya senang-senang dulu di Jakarta, yaudah saya putusin pulang ke dusun. Oh, dan agak saya jadi riset lagi. Padahal waktu itu gaji sudah lumayan kali ya? Lumayan sih, ya cukup lah. Cukup buat makan, buat minum, ya cukup itu yang disiari. Buat jalan-jalan. Tahun berapa pulangnya? Pulang Agustus 2019. Oke, kita kasih itu. Itu kan pulang ke desa itu tahun 2019 ya? Iya, Agustus 2019. Nah, terpikirnya, yaudah dari mana itu datang wang sit itu? Oke, jadikan kalau di perdesaan kan, kita biasa membaur ya gitu. Beda dengan di kota. Kagok tidak dari Jakarta bertahun-tahun pulang ke desa? Kalau kagok sih enggak, karena kan setiap kita pulang ke desa, pasti yang namanya silaturami tetap kan gitu. Jadi setiap malam ya, kita ngumpul sama warga kayak, bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan tokoh-tokoh pemudanya gitu. Nah, kebetulan Agustus 2019 saya pulang, dan Maret 2020 sudah ada wacana pencalonan. Pencalonan kepala desa serentak gitu. Oke. Nah, dari situ, mereka pada bilang gitu, kan ini Henki mau stay di dusun gitu. Gimana kalau calon sebagai kepala desa? Oh, ada beberapa masyarakat yang support, mendorok? Terutama kaum ibu-ibu. Oke. Dan juga pemuda-pemudi gitu. Oh, ada basis master sendiri. Mereka yang mendorok itu. Iya. Dan mau waktu itu? Jadi sempat dari Agustus, sempat hampir tiga bulanan. Tiga bulanan ya mikirin, keputusan apa yang harus diambil gitu. Orang tua waktu itu bagaimana? Orang tua saja sangat support. Nah, tiga bulan ya istilahnya kan, ya kita minta petunjuk lah gitu. Baik dari masyarakat, dari toko-toko masyarakat, toko adat, toko agama kan gitu. Udah gitu kita yang pasti minta petunjuk juga dengan yang maha kuasa kan begitu. Oke, pas malam itu fix. Oke lah, saya harus maju ya di kepala desa. Karena emang harus ada yang dibenahin di desa kesambirata yang tercinta ini gitu. Oke. Udah fix, bulat, ngurusin berkas besok pagi gitu. Ah, langsung ya? Langsung ngurusin berkas. Karena kan waktu udah mepet. Udah pendaftaran kan gitu. Waktu itu memang belum ada kandidat lain selain dari yang incumbent sama Bunga Henki belum ada lain? Belum. Kalau sebelum saya mutusin mau ngikutin pencalonan, sempat banyak. Sempat banyak yang mau, ini apa, yang mau... Maju. Iya, yang mau jadi calon kan gitu. Tapi pas kemarin kita udah ngurusin berkas, sampai penutupan, pendaftaran, cuma kita berdua aja memang kadron, sama petahanan gitu. Mundur satu persatu gitu. Mungkin melihat... Nggak jadi sih kayaknya. Nggak jadi. Iya. Bukan soal lain. Iya. Takut bukan? Nggak. Anggal sama saya takut. Oke, kita akar sebentar. Kita sambung lagi. Panas ini suasana nih. Mohon maaf, Bunga Henki. Bateranya panas ini akhir-akhir ini. Di dusun juga lebih panas. Oke, kita sambung lagi nih tugasannya nih. Nah, waktu itu ketika Bunga Henki menyatakan majunya sebagai calon kepala desa, itu bagaimana suasana desa? Panaskah atau bagaimana? Setelah pemberkasan ya. Setelah pemberkasan dan udah fix kita berdua yang calon. Ya, dibilang panas sih panas karena kenapa kita kan hanya berdua. Otomatis head to head kan gitu. Dan flashback lagi. Jadi sebenarnya emang sama Mang Kadrun kita udah pernah ketemu gitu. Otomatis udah punya basis pendukung masing-masing. Rematch kalau istilah satu bahasa bola ya? Iya, segitu. Oh gitu. Jadi sebelum sebelum dengan saya Mang Kadrun juga pernah bertarung? Pernah bertarung dengan papa gitu. Oh, di tahun berapa itu? Tahun 2007. 2007. Yang Mang Kadrun tadi kalah? Iya. Oh. Ketemu lagi 2020. Dengan anaknya? Iya gitu. Kalah lagi? Iya. Tapi Mang Kadrun itu sempat jadi kades kan? Sempat. Artinya setelah bertemu dengan papanya Henki beliau maju menang. sempat jadi kades 2013 sampai 2020. Oke. Oh, jadi musuh-musuh lama kan? Artinya panas sudah musuh sana waktu itu? Panas, tapi tetap kondusif. Terutama kalau kita dengan Mang Kadrun kalau dibilang musuh sih musuh tapi hanya sekedar musuh di dalam politik. Oke. kalau di luar ya kita ya namanya satu desa satu dusun otomatis kan masih kekeluargaan lah begitu. Masih lingkung masih ada hubung bau-bau keluarga juga kan? Sekarang masih bagus hubungan? Alhamdulillah masih sih. Nah itu waktu suasana Pilkades itu kemarin memang sudah menjadi apa namanya perhatian tidak dari dari Pemda Kabupaten? Khususnya di kecamatan kita ya di kecamatan Pengandonan jadi kan ada beberapa zona nah untuk desa Kesambirata itu termasuk zona merah yang dianggap rawan? Yang dianggap rawan. Dikarenakan kenapa ya karena itu tadi karena kita head to head kan gitu dan juga mungkin beberapa orang mikir wah ini musuh lama nih ketemu lagi otomatis panas gitu jadi suasana ya suasana emang panas karena pendukung kan dua basis basis hengki dan juga basis mangkadrun gitu sehingga banyak petugas mungkin diturunkan waktu itu untuk personil pada waktu hari itu seluruh personil hampir dikerahkan ke Desa Kesambirata tapi alhamdulillah sampai penghitungan sampai sudah ditentukan siapapun siapapun menangnya kondusif tetap kondusif tidak ada tuntutan tidak ada artinya menerima logo logo walaupun fair walaupun tadi yang diandap rawan pada akhirnya tetap menerima tetap kondusif ini sudah berjalan berapa tahun berarti dua tahun ya satu tahun lebih bagaimana rasanya jadi kade apalagi belum ada ibu BKK rasanya enak sih enak repot enak repot yang pastinya kan kita kan namanya pelayanan harus siap mengabdi mengabdi dengan desa terutama desa kita ya desa tercinta jadi kalau kita sudah mutusin istilah kan ini mutusin terjun ke politik politik tingkat desa yaudah harus sungguh-sungguh ngejalanin amanah ini gitu mendedikasikan diri mendedikasikan diri terutama ya kita harus berbuat yang terbaik khususnya buat masyarakat desa kesambirata dan juga desa kesambirata itu sendiri semuanya diurusin semuanya diurusin dari yang ya saya sendiri kan belum menikah kan terkadang banyak masyarakat minta ngurusin cerela ada yang meminta nikahin segera gitu ya jadi kalau yang ngurusin cerela kan lah gimana sih udah mau cere aku aja belum nikah kalian udah mau cerela gitu ada yang menarik selama 2 tahun ini berjalan ini pengalaman jadi kades pengalaman yang menarik yang menarik sih banyak sih kalau yang menarik terutama kan yang pastinya kita ketemu sama orang-orang baru oke ya sebelumnya di Jakarta kan yang saya urusin kan sangat jauh beda kan dengan sekarang ngurusin masalah desa masalah pemerintahan gitu ya pengalaman baru lah gitu oke kalau soal penghasilan bagaimana jadi kades itu penghasilan alhamdulillah cukup cukup rawan nih tapi Bung Lengki tidak merokok ya tidak sih tidak merokok ya banyak juga sih kades-kades yang koboy yang kadang-kadang kalau dia ada pencairan ya karaoke gitu kan nah itu Bung Lengki bagaimana itu apakah ikut serta juga atau ah biarlah yang lain-lain wah kalau kita sih alhamdulillah janganlah yang begitu kalau masalah pencairan kan itu dana itu kan sudah ada peruntukannya iya terutama yang namanya kita mengelola dana desa ya dana negara otomatis ya harus kita salurkan ini semestinya apalagi sampai saat ini kan kita fokusnya ke penanganan covid-19 seperti penyaluran BLT khusus BLT sendiri kan itu berasal dari dana desa dan juga pengadaan alt-covid gitu papanya Hengki kan mantan kades ada pesan-pesan beliau untuk supaya Bung Hengki ini berjalan pada rambunya gitu ada tidak kalau pesan sih pasti lagian juga setiap setiap saya melakukan sesuatu khususnya untuk desa beliau selalu nasihatin gitu hati-hati gitu ya karena kan beliau senior lah gitu selain sebagai papa beliau juga senior tokoh masyarakat di situ jadi sebelum melakukan hal ataupun tindakan otomatis sharingnya sama apa-apa gitu gimana nih udah bener belum gini tindak oh yaudah oke lah gitu baru kita lakuin artinya Bung Hengki mungkin melihat pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain kali ya yang mengalami hal bersentuhan dengan hukum itu jadi pelajaran tidak sebenarnya sangat-sangat jadi pelajaran jadi pelajaran karena kan khususnya jabatan pejabat ya walaupun pejabat desa tidak ada suatu jabatan yang tidak ada resiko gitu nah dari situlah saya belajar gitu belajar harus sangat hati-hati harus sangat bijak dan juga yang pastinya sangat amanah gitu jangan menyimpang jangan menyimpang karena kan sudah banyak contoh oknum oknum ya seperti yang tadi dibilang oknum kepala desa menyelewengkan dana nah ini kan ya yang namanya kades apalagi di era sekarang yang mempunyai kewenangan untuk mengelola anggaran sendiri kan dari dana desa satu miliar satu desa itu kan ibarat ada gula ada semua artinya kan akan banyak yang datang entah apapun keperluannya kepada sang kades mengalami itu pasti mengalami kalau dibilang pusing sih ya ya enggak sih karena kenapa misalnya ada yang datang ya selagi mereka baik-baik misalnya ada pertanyaan ya kalau memang tidak menyimpang pertanyaannya ya tinggal kita jawab gitu kecuali kalau kita pusing kalau emang kita bersalah gitu itu baru kita pusing aku bijak juga jawabannya masih mudah belajar dari mana? dari google dari pengalaman pertama dari pengalaman kalau kata orang kan pengalaman orang itu bisa jadi guru kita jadi sebelum mutusin terjun ke politik jadi saya dulu emang hobi organisasi sih gitu organisasi dari jaman jaman SMA bahkan kuliah juga emang hobi dulu yang aktif dimana dulu organisasi kalau sekolah dulu di kuliah kalau di sekolah kayak organisasi pramuka pas kibrah kan saya juga ikut oh nah terus masuk ke perkuliahan kalau di perkuliahan kan ada himpunan mahasiswa gitu nah itu ikut juga dan di luar himpunan mahasiswa kita KMI iya oke sama dong itu kader kita jadi ada lagi di luar perkuliahan kita juga ikut organisasi kayak kebetulan kan saya hobi bola ya hobi bola ikut organisasi fans club gitu oh iya nah pengalaman Anda di Jakarta ketika dibawa ke desa itu ada ada gunanya tidak banyak sih banyak karena kan sebelum saya mutusin ikut pencalonan kepala desa jadi saya mikir misalnya saya jadi kepala desa desa kesambirata ini mau saya bawa kemana mau ke arah mana tujuannya gitu nah terus saya mikir kayak di desa kesambirata kan pemuda-pemudi kan masih banyak ya ibu-ibu otomatis banyak juga jadi gimana caranya kita memanfaatkan SDM yang sudah ada gitu terutama kalau kayak desa kan khususnya di desa kesambirata kan masih banyak yang asri lah ya namanya wilayah perdesa planning saya ke depan ya mau ngebawa desa kesambirata menjadi salah satu desa wisata yang ada di kecamatan pengandunan dan juga khususnya di kabupaten Ogankomering apa yang jadi unggulannya kalau buat sekarang sih jadi kita lagi mau ngebikin kayak ini apa kolam ikan pemancingan udah gitu ada lesehan tempat tempat santai si intar gitu dan kalau memungkinkan ya kita buat kayak taman-taman gitu sejenis taman bunga tapi dilengkapi ada wahana perikanan gitu jadi biar orang gak bosan kan gitu penting tidak seorang kadas itu sekarang ini melek lah teknologi harus sangat penting apalagi kan zaman sekarang kan semuanya apa-apa pakai sosial media bahkan kita bisa dari rumah dari kamar udah bisa ngasilin duit kan gitu udah zamannya sosial media sekarang ya otomatis ya mau tidak mau kita harus ngikutin alur harus melek melek teknologi kalau gak melek teknologi yaudah kita ketinggalan kan gitu masuk tidak bidikan dari Bung Hege sendiri untuk mungkin ada apa program yang dari Dandai Desa untuk entah mengadakan apa namanya internet gratis kalau buat rencana sih udah pasti ada tapi kan kembali lagi yang namanya di desa kan kita harus bermusawara bermusawara terutama ke rekan kita rekan BPD rekan-rekan toko masyarakat toko adat otomatis kita musawarakan dulu kalau emang udah fix ya bisa kita anggarkan kayak teknologi mungkin internet gratis gitu karena kan kalau di desa kita akses internet sudah gampang misalnya kayak pemuda-pemuda yang ada bakat siapa tahu bisa jadi youtuber kan kayak emasnya ada gak tokoh yang mengilhami Bung Hengki tokoh baik itu skala nasional maupun di luar entah di bidang di bidang apa saja lah tokohnya ada sih Erdogan Erdogan kenapa mengidolakan Erdogan ya gimana ya bijak aja sih gitu ya bijak dan unik gitu sih karakternya bagus ingin jadi Erdogan nih gak bisa target ke depan yang terakhir apa yang anda cita-citakan dalam waktu dekat ini apa dalam waktu dekat yang pastinya memajukan desa kesambirata pribadi pribadi kalau pribadi yang pastinya sebenarnya udah banyak sih yang nanya kapan-kapan kan gitu ya paling target ke depan istilahnya menyempurnakan ibadah lagi wah luar biasa iartnya kan ada mengisi kekosongan ibu PKK lah ya masa gak ada ibu PKK-nya berarti gak ada yang bina ibu PKK di situ ya ada sih jadi sekarang yang ngebina ada ibu Kadesnya ada siapa ibunya ibu Kades oh ibunya ibu Kades kira itu gak ada wakil Kades gak ada ya gak ada nah sekali lagi terakhir di depan ada lagi mungkin cita-cita lain setelah jadi Kades mungkin apakah ingin jadi Kades lagi apakah mungkin ingin melangkah ke tahap yang lebih tinggi lagi kalau buat saat ini sih paling kita fokusnya ya ke Kades dulu ya karena kenapa kan istilahnya kan saya udah diberikan kepercayaan memimpin masyarakat kesambilata kalau dalam waktu dekat misalnya saya mau ngelangkah ke jenjang misalnya kayak DPR gitu otomatis kan saya mengecewakan masyarakat saya yang pastinya buat sampai saat ini mungkin buat satu periode ke depan ini saya fokus ke masyarakat desa kesambilata ini masyarakat kesambilata yang menonton ini dengarkan setemen Kades rupanya Kades Anda ini cerdas pertanyaannya dijawab dengan lugas Kades-Kades lain monggo ya nanti saya akan datangi satu-satu siap-siap oke Bu Henki ini statement closing nih closing statement silahkan Bu Henki mau menyampaikan hal kepada sahabat-sahabat bergesa mungkin ya ada pesan-pesan lah kepada kaum muda itu kan itu bagaimana oke buat sahabat-sahabat bergesa khususnya kaum milenial sih jadi misalnya kita ada impian ya jangan takut gitu kejar dan juga kebanyakan kan kalau kaum muda kan mikirnya ah gue masih muda nih pasti disepelehin karena sebelumnya saya juga begitu sebelum terjun jadi kepala desa ya banyak yang nyepelin apaan sih orang masih muda juga baru pulang gini gak bakal bisa jadi tapi kan alhamdulillah kalau emang kita ada niat ya niat itu ya kita usaha kita kejar dan juga yang pastinya disamping niat usaha dan juga doa oke diberikan tadi pergesaan dengan Bung Hengki Ternando banyak hal yang bisa hikmah yang diambil dari sosok beliau walaupun muda tapi cukup cakep baik dalam bersikap maupun dalam berkata-kata dan mungkin juga dalam mengambil tindakan siap kepada sahabat-sahabat bergesa lainnya jangan lupa subscribe lagi ya iya jangan lupa subscribe like comment and share kita akhirin nih Bung Hengki dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nak bahasu apa gitu oh iya itu itu oh enggak oke itu oh enggak oke sudah